Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya. Jodoh Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Chariot, terus Knight of Pentacles, Dua Pedang, King of Pentacles, Sepuluh Cawan, The Tower, King of Swords, Sembilan Pedang, dan temanya Sembilan Coin. Oke, terus ada bottom update ke dekartu Page of Wands, ya. Oke? Oke. Oke, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, Page of Wands. Jadi artinya Capricorn, beberapa dari kalian, untuk minggu ini mungkin tiba-tiba dapat inspirasi baru, dapat semangat baru, ya. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu masing-masing. Jadi untuk minggu ini ceritanya kalian itu terinspirasi untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik, ya. Dapat semangat baru untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Misalnya mungkin lagi terinspirasi, punya semangat baru untuk bekerja, mencari uang, ya. Semangat baru untuk mendekati seseorang, dan lain sebagainya. Terus lihat di bawahnya ada kartu lima cawan. Jadi hati-hati, teman-teman. Beberapa dari kalian sepertinya akhir-akhir ini baru saja down sekali perasaannya, ya. Perasaannya itu lagi sedih, lagi down sekali. Mungkin lagi bete dengan seseorang, ataupun ada suatu hal yang terjadi selama ini yang telah menguras energimu. Dan untuk minggu ini kalian itu masih kepikiran dengan masalah tersebut. Ya, masih memikirkan masalah-masalah tersebut secara berulang-ulang dengan kartu lima cawan. Sehingga dengan kartu Page of Wands, nantinya untuk minggu ini kalian itu terinspirasi. Dapat semangat baru untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan kartu lima coin. Jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian untuk minggu ini lagi jadi jelas sekali, ya. Lagi ingin berubah dengan kartu Wheel of Fortune ini. Lagi ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor kekurangan dalam hidupmu selama ini. Lima coin. Misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan keuangan, merasa kurang diperhatikan oleh seseorang, ya. Lagi merasa kesepian, dan lain sebagainya. Jadi ceritanya kalian itu lagi ingin berubah dengan kartu Wheel of Fortune ini. Lagi sengaja memutar roda keberuntungan dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan perubahan ke arah yang dibaik agar bisa keluar dari sumber kekurangan yang telah terjadi selama ini, ya. Oke. Jadi intinya dengan kartu Page of Wands, aku lihat memang ada semangat baru tiba-tiba muncul begitu saja dalam minggu ini yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing, ya. Oke. Terus, tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu 9 coin. Nine of Pentacles. Oke. Kartu 9 coin melambangkan rasa nyaman pada dasarnya. Jadi intinya, untuk minggu ini ya, secara umum, bisa dikatakan sebagian besar dari kalian mungkin akan menikmati rasa nyaman. Jadi rasa nyaman akan terjadi tiba-tiba dalam minggu ini yang nantinya akan membuat kamu lebih nyaman kembali ya, untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa nyaman dengan situasi dalam keluarga, situasi dalam hubungan cinta, ya. Bisa juga mungkin lagi merasa nyaman dengan kondisi karir, kondisi di tempat kerja, dan lain sebagainya. Jadi terasa lebih nyaman kondisinya untuk minggu ini. Jadi cukup bagus energinya, ya. Terus bagian lain dengan kartu 9 coin bisa dikatakan kalian itu terlalu fokus sekali ya dengan kondisi finansial dan keuangan. Mungkin di sini kalian itu lagi berpikir keras untuk memperbaiki keuangan, untuk mencari penghasilan tambahan misalnya. Ya, jadi intinya untuk minggu ini secara umum kalian itu lebih fokus pikirannya ke dalam keuangan. Ya, dengan kartu 9 coin sebagai tema utama. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu perbaiki keuangannya, ya. Agar lebih stabil lagi ke depannya, ya. Oke, dan ingat tadi di sini ada kartu page of ones. Jadi artinya untuk minggu ini kalian terinspirasi, dapat semangat baru untuk memperbaiki keuangan, untuk meningkatkan kembali kondisi keuangan ke arah yang lebih baik dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu The Chariot dan Knight of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya Capricorn di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin akan berhenti sebentar untuk mengatur ulang strategimu sendiri. Mengatur ulang rencana, ya. Dengan kartu The Chariot ini. Mungkin rencanamu baru saja gagal, ya. Belum berhasil belakangan ini. Dan di awal minggu aku lihat kalian itu lagi ingin berhenti untuk merevisi kembali. Memperbaiki ulang rencana yang sedang kamu jalankan selama ini. Misalnya mungkin ada yang lagi rencana untuk memperbaiki masalah, mencapai tujuan, dan lain-lain. Jadi rencanamu akan kamu atur kembali, ya. Lagi mengatur ulang rencana di awal minggu dan kamu akan melakukannya perlahan-lahan dengan kartu Knight of Pentacles. Ya, jadi kalian itu akan mengejar tujuanmu selangkah demi selangkah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara merencanakan semuanya dengan detail dan mendalam terlebih dahulu Knight of Pentacles. Jadi semuanya akan direncanakan dengan sedalam mungkin, ya. Soalnya kenapa kalian itu lagi ingin berhasil, tidak ingin gagal, tidak ingin kecewa lagi. Jadi di awal minggu, aku lihat kalian itu penuh dengan perencanaan. Semua serba direncanakan dengan sangat matang dengan kombinasi kedua kartu ini. Mungkin ada hubungannya dengan kondisi finansial keuangan, soalnya tema kalian kartunya ini, 9 koin. Jadi ceritanya di awal minggu, kalian itu lagi ingin membuat rencana dengan lebih mendalam, lebih matang kembali. Ya, mungkin lagi berpikir keras untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan kondisi keuangan di awal minggu. Terus di bawahnya ada kartu 10 cawan dan The Tower. Jadi ceritanya Capricorn, di awal minggu nanti beberapa dari kalian akan mengalami perubahan sudut pandang The Tower. Jadi sudut pandangmu, pola pikirmu tiba-tiba akan berubah. Mungkin dikarenakan sesuatu hal terjadi yang akan mengubah pola pikirmu. Misalnya mungkin pola pikir terhadap seseorang, sudut pandang mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi jelas sekali ya, cara pandangmu akan berubah di awal minggu yang bisa kamu gunakan untuk mengejar kebahagiaan 10 cawan. Jadi sudut pandangnya berubah tersebut bisa kamu gunakan untuk memperoleh kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini. Oke, terus kita lihat energi di akhir minggu. Di sini ada kartu 2 pedang dan King of Pentacles. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu teman-teman hati-hati beberapa dari kalian mungkin masih akan mengalami faktor ketidakjelasan nih. 2 pedang. Ada suatu hal unsur yang belum jelas terutama mengenai apa? Mengenai kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. King of Pentacles. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi mungkin ada semacam ketidakjelasan mengenai karir, mengenai keuangan, mengenai kondisi keluarga di rumah yang justru akan membuat dirimu itu merasa bingung sekali teman-teman. Ya, di sini kalian itu lagi merasa bimbang dan ragu ketika ingin mengambil keputusan tersebut. Keputusan yang penting di awal minggu. Ya, dan ingat tema utamamu kondisi finansial keuangan. Di sini beberapa dari kalian mungkin akan mengalami faktor ketidakjelasan 2 pedang ketika ingin menyelesaikan kondisi keuangan ataupun ketika ingin meningkatkan kondisi keuangan tersebut di akhir minggu. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu King of Swords dan 9 pedang. Jadi mungkin di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin juga lagi banyak pikiran teman-teman. 9 pedang. Jadi hati-hati ya. Perlu untuk lebih bersabar lagi. Mungkin akhir-akhir ini kalian itu lagi punya beban pikiran yang berlebihan dan masih akan terbawa energinya ke akhir minggu. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan keluarga di rumah memikirkan hubungan cinta ya, memikirkan soal karir dan lain sebagainya. Jadi ada suatu beban pikiran yang akan terjadi dalam pikiranmu yang akan kamu pikirkan secara terus-menerus. Jadi hati-hati ya. Usahakan banyak istirahat. Ya, dan dengan kartu King of Swords nantinya di akhir minggu kalian itu akan menggunakan intelektmu sendiri. menggunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih cerdas untuk mengakhiri menyelesaikan sumber kekhawatiran tersebut. Mungkin juga ada hubungannya dengan kondisi finansial. Mungkin beberapa dari kalian lagi kepikiran terus ya dengan masalah keuangan akhir-akhir ini. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Dan masih akan terjadi di akhir minggu. Ya, jadi memang usahakan kalau bisa selalu bersabar. Ya, dan intinya dengan kartu Page of Wands ada inspirasi baru semangat baru yang datang begitu saja dalam minggu ini teman-teman yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki semuanya. Ya, oke. Dan intinya dengan kartu 9 koin sebagai tema utama bisa dikatakan ya secara umum sebagian besar dari kalian memang lagi kepikiran. Berpikir keras untuk memperbaiki dan meningkatkan keuangan. Terus bagian lain memang ada semacam rasa nyaman yang akan tiba-tiba kamu dapatkan dalam minggu ini. Ya, oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi, disini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan. Ya, jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini The Chariot. Oke, The Chariot sampai muncul dua kali. Terus satunya lagi ini 8 koin. Oke. Jadi, memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini ya The Chariot. Oke, jadi untuk segi percintaan Capricorn memang dalam minggu ini ya beberapa dari kalian lagi ingin berhenti sebentar untuk mengatur ulang rencana. Rencanamu ya dalam hubungan cinta. The Chariot ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single untuk minggu ini mungkin kalian tuh merasa perlu untuk berhenti ya berhenti sebentar untuk memeriksa ulang kira-kira apa yang perlu untuk diperbaiki dalam rencanamu ketika ingin mengejar hati seseorang selama ini ya. Jadi, rencanamu akan kamu perbaiki ulang yang akan kamu atur kembali. Ya, mungkin agar rencanamu tuh lebih berhasil ke depannya ketika ingin mengejar hati seseorang yang kamu sukai selama ini. Ya, oke? Dan ingat tema utamamu kartunya 9 koin. Jadi, artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi mengejar rasa nyaman dalam hubungan cinta. Kalian tuh lagi butuh rasa nyaman. Terus bagi yang lain sepertinya kalian tuh lagi ingin sendirian juga bagi yang lagi single. Mungkin selama ini kalian tuh belum berhasil menemukan pasangannya cocok. Untuk minggu ini kalian tuh lebih fokus untuk merawat diri sendiri. Soalnya kartu ini melambangkan energi ceritanya kalian tuh lebih ingin sendirian. Lagi fokus dengan diri sendiri terlebih dahulu dalam minggu ini. Ya, sehingga dengan kartu The Chariot aku lihat kalian tuh lagi ingin berhenti untuk memeriksa ulang semuanya untuk mengatur ulang strategimu dalam hubungan cinta. Ya, oke? Terus bagi yang lagi kapal hampir sama. Dengan kartu The Chariot mungkin dalam minggu ini kalian tuh ingin mengatur ulang rencana ketika ingin memperbaiki hubungan ataupun ketika ingin berbicara menyampaikan suatu hal di depan pasanganmu sendiri. Ya, terus lihat di sampingnya ada kartu 8 koin yang melambangkan kerja keras. Jadi, ceritanya dalam minggu ini ya bagi yang lagi kapal kalian tuh lagi ingin kerja keras nih untuk memperbaiki hubungan untuk menjaga hubungan agar hubungan tetap stabil ke depannya. Sebenarnya kenapa? Tema utamamu kartunya 9 koin. Jadi, untuk minggu ini kalian tuh lagi mengejar rasa nyaman lagi butuh rasa nyaman dari pasanganmu dan kalian tuh akan meminta meminta pasanganmu memberikan rasa nyaman kepada dirimu dalam minggu ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu artinya. Oke? Oke, teman-teman kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.